Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TGG Review, channel yang akan lebih banyak untuk mengupas perkakas pertukangan dan serta power tool. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba lagi sebuah gerinda tangan, kali ini adalah keluaran terbaru dari brand DCA yaitu modelnya ASM15-100B, ini adalah gerinda tangan listrik ya rekan-rekan ya, bukan cordless. Langsung saja ya rekan-rekan ya, nggak usah lama-lama kita akan coba untuk gerinda tangan dari DCA yaitu ASM15-100B. Baiklah rekan-rekan, kita akan segera mulai untuk video review kita kali ini, kita akan lihat dulu dari kemasan dari gerinda DCA ini dengan model ASM15-100B. Ini adalah spesifikasi lengkapnya ya, untuk buatnya 720, kecepatan putarannya 13.000 RPM, diameter tengahnya 16mm dan maksimum luarnya 100mm dan untuk beratnya adalah 1,5kg. Kita akan buka dulu untuk kemasannya ya rekan-rekan ya, kita akan lihat isi di dalamnya apa saja yang disertakan saat kita membeli untuk gerinda ini. Kita lihat dulu untuk beberapa aksesorisnya, ini yang pertama adalah carbon brush, ini disertakan 1 set untuk penggantian jika yang di mesin sudah habis. Kemudian yang kedua adalah kartu garansi. Untuk kartu garansi dari DCA ini adalah seumur hidup untuk servisnya ya rekan-rekan ya, dan untuk spare partnya gratis 1 kali untuk 6 bulan pertama dan sisanya adalah potongan 30% dapat digunakan untuk berkali-kali. Selanjutnya, ini ada buku panduan, ada 2 jenis, yang pertama adalah dalam bahasa Indonesia, terus yang kedua adalah dalam bahasa Inggris, ini yang versi lengkapnya semuanya ada di sini. Oke, untuk buku-buku seperti itu kita akan lanjut untuk aksesoris yang lain. Ini adalah safety guard ya rekan-rekan ya, atau cover penutup pelindung dari percikan. Bahannya besi dan ini tebal, platnya adalah 1,8 mili ya rekan-rekan ya, lumayan tebal. Kemudian ini disertakan juga untuk kunci pembuka dari spindle ya, untuk mengganti mata, ini adalah 3 mili ya rekan-rekan ya, tebal sekali. Untuk kunci ini. Oke, untuk kuncinya sudah, sekarang kita akan lihat dari unitnya. Ini unitnya, warna khas dari DCI ya rekan-rekan ya, hijau toska. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Kita akan cek satu persatu ya rekan-rekan ya, untuk build quality-nya, atau bodi-bodinya, ini terbuat dari plastik. Ini plastiknya tebal ya rekan-rekan ya. Terus ini bagian belakang juga sama, plastik. Terus di bagian depan ada brand DCA, bagian belakangnya ada sirkulasi untuk udara keluar masuk ke bagian mesinnya. Di depannya ada nomor seri untuk mesin gerindanya. Untuk saklar on-off-nya, dia posisinya ada di belakang ya rekan-rekan ya. Dan ini lebih bagus karena dilengkapi dengan karet supaya debunya tidak masuk ke bagian suite-nya, sehingga lebih awet. Ini untuk on-off mesinnya. Kemudian bagian depan ini adalah cor almunium ya rekan-rekan ya. Cor almunium. Bagian atasnya ini ada ventilasi untuk sirkulasi udaranya. Bagian depannya ada tombol atau spindle lock ya ini rekan-rekan ya. Untuk mengunci saat kita memasang mata gerinda. Kemudian bagian samping ini yang ditutup dengan karet ini adalah tempat untuk kita memasang handle ya rekan-rekan ya. Cuma memang handle-nya tidak disertakan dalam penjualan. Ini lumayan bagus ya rekan-rekan ya. Ditutup pakai karet supaya lebih aman. Ini kanan-kiri ditutup pakai karet semua. Kemudian ini bagian finishing-nya, bagian head-nya ini bagus ya rekan-rekan ya. Sangat rapi untuk CNC-nya ini. Dan ini untuk bagian baut pengunci atau nut-nya ini unik ya rekan-rekan. Beda dengan brand lain. Ini ada seperti nut seperti itu, alur supaya nanti tidak selip untuk mata gerindanya. Kalau untuk bagian penguncinya sih sama ya rekan-rekan ya. Ini bagian penguncinya sama dengan yang lain. Untuk diameter dari as-nya ini adalah M10 ya untuk drive-nya. Kemudian ini yang saya suka ini adalah desainnya. Bagian depannya itu lancip ya rekan-rekan ya. Agak mengecil di bagian depannya sehingga dapat menjangkau tempat-tempat judut sempit. Sekarang kita akan cek untuk kabelnya ya. Ini untuk stackernya 16A standar. Bagus lumayan ya untuk DCA itu. Terus ini untuk kabelnya 2x0,75 mm persegi. Sebelum kita lakukan pengujian, kita akan pasang dulu untuk beberapa aksesorisnya supaya nanti bisa aman ya. Kita pasang untuk mata gerindanya juga. Ini saya menggunakan cutting wheel. Nah ini rekan-rekan, ini jaraknya sudah aman ya antara mata gerindanya dan safety covernya. Jaraknya sekitar 5 mili. Pengukuran yang pertama adalah kita ukur untuk beratnya. Ini beratnya 1,6 kilo ya rekan-rekan ya. Kalau di spek tadi adalah 1,5. Ini lebih berat sedikit. Kemudian untuk suaranya kita akan ukur untuk tingkat kebisingannya. Kita nyalakan. Ya ada di angka 90, 89, 90 ya. Masih standar untuk power tool. Sekarang pengukuran untuk kecepatan putarannya. Ini ada di angka 10.400an ya rekan-rekan ya. Kalau di spesifikasi 13.000. Jadi lebih rendah. Kemudian kita akan ukur untuk daya aktualnya atau realnya ya. Saya menggunakan daya 450 Watt. Apakah masih kuat? Kita nyalakan. Dan masih kuat ya rekan-rekan ya. Tidak turun. Menggunakan daya 450 Watt. Dan tertulis di alat pengukur ini dayanya adalah 320 Watt tanpa beban. Kita akan ukur dengan beban ya rekan-rekan ya. Akan saya gunakan gerindanya untuk memotong besi yulu. Ya tertulis di alatnya 400, 450, 500 ya rekan-rekan ya. Paling tinggi di angka 500. Dengan kita gunakan untuk memotong. Oke selanjutnya kita akan lakukan beberapa pengujian untuk memotong benda ya rekan-rekan ya. Atau bahan. Ini yang pertama adalah hulu bajaringan. Tebalnya 0,5 mili. Lancar tidak ada masalah. Masih stabil. Kemudian ini kanal C bajaringan. Tebal 0,75 milimeter. Tidak ada masalah. Tetap lancar. Saya coba tekan lebih kuat juga sama. Untuk putaran tidak ada perubahan. Selanjutnya ini saya memotong untuk besi behel dengan diameter 8 mili. Saya coba paksa sedikit ya rekan-rekan ya. Tapi masih aman. Tidak ada perubahan putarannya. Masih konstan. Dan tenaganya masih tetap sama. Nah ini saya menggunakan besi hulu tebalnya 2 mili ya rekan-rekan ya. Saya akan coba untuk memotong terus-menerus. Untuk videonya ini tidak saya cepat. Tidak saya percepat ya rekan-rekan ya. Sama. Aktual ya. Jadi waktu pemotongannya sama dengan videonya. Supaya rekan-rekan bisa melihat aktualnya saat digunakan untuk memotong besi hulu 2 milimeter. Gerindanya masih standar. Masih aman dan tidak ada penurunan dari powernya. Oke. Seperti itu untuk memotongan besi hulu. Selanjutnya saya akan mencoba mata gerinda grinding wheel. Kita pasang dulu. Dan akan saya gunakan untuk menggerinda besi yang karatan ini supaya lebih mulus lagi. Karatnya hilang ya rekan-rekan ya. Seperti ini rekan-rekan. Saya gunakan handle supaya lebih mudah. Dan saya coba tekan sekuat mungkin. Ini tidak ada masalah. Tetap putarannya stabil dan konstan. Sekarang yang terakhir saya akan coba untuk memotong keramik menggunakan mata keramik turbo. Saya pasang dulu. Kemudian langsung saya potong untuk keramiknya. Lancar ya rekan-rekan ya. Tidak ada masalah. Baiklah rekan-rekan. Tadi sudah kita coba untuk mesin gerinda tangan dari DCA. Yaitu modelnya tadi adalah ASM 15 strip 100B. Jadi kesimpulannya seperti ini rekan-rekan ya. Setelah kita coba tadi untuk memotong kanal C. Terus hulu bajaringan. Terus ada BH 8mm. Terus hulu besi. Itu tebalnya 2mm. Dan untuk mengamplas ataupun menggerinda dari besi tadi. Dan juga untuk memotong keramik semuanya dapat dikerjakan dengan lancar. Untuk memotongan besi pun tadi sudah saya coba paksa ya rekan-rekan ya. Sekuat saya. Dan tidak ada perubahan tekanan atau perubahan putaran dari gerinda ini. Jadi untuk tenaganya konstan terus-menerus tanpa ada penurunan. Jadi memang powernya kuat untuk gerinda ini. Yang saya rasa lagi adalah di gerinda ini tidak terlalu bergetar ya rekan-rekan ya. Di pegang tangan itu saat berputar, saat untuk menggerinda itu getarannya tidak terlalu kuat banget. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan sedikit. Saat kita menyalakan mesin gerinda model ini. Dia saat pertama dinyalakan ada hentakan sedikit. Jadi kita harus benar-benar pas menyalakan itu kita pegang dengan kuat ya rekan-rekan ya. Selanjutnya untuk posisi suit di belakang ini ya rekan-rekan ya. Karena ini memang tergantung orang juga. Ada yang suka di belakang, ada yang suka suitnya di depan. Kalau saya sendiri sih sukanya suit di depan. Karena dia bisa kita gunakan tangan satu on-off sambil memegang. Kalau suit di belakang seperti ini harus tangan dua untuk mematikannya. Tapi kalau suit di belakang ini dia lebih safety atau lebih aman. Dan mungkin untuk sedikit kekurangan dari DCA ini di penjualannya tidak disertakan untuk handle ya rekan-rekan ya. Jadi handle ini kan kalau untuk watt besar untuk gerinda ini dia sangat berguna saat kita menggerinda besi atau permukaan yang butuh tenaga atau tekanan kita butuh untuk handle. Cuma ini di penjualannya tidak ada. Untuk harga dari gerinda ini adalah Rp380.000 ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kita urutkan mungkin ini berada di level tengah. Karena untuk gerinda watt 720 itu dia untuk merek Makita dan Boss itu masih di kisaran Rp600.000an ke atas. Jadi rekan-rekan yang mau nyari gerinda dengan power besar wattnya Rp720.000 yang sedang ya harganya ya DCA ini dia di Rp380.000. Tadi sudah kita coba untuk kemampuannya. Oke rekan-rekan kurang lebih seperti itu saja ya untuk review kita kali ini. Gerinda DCA ASM15-100B. Semoga dapat menjadi referensi buat rekan-rekan yang sedang mencari gerinda dengan power yang besar tapi harganya menengah. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya supaya channel TJJ Review ini lebih cepat untuk maju dan lebih cepat untuk berkembang. Buat rekan-rekan yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!